Intro Hai guys, selamat datang kembali di channel Unleated Story Channel yang membahas hal cerita film yang seru, unik, dan menarik kesukaan kalian Film yang dibahas kali ini adalah kisah seorang penuh hebat yang berusaha untuk meneramatkan masa depannya menggunakan mesin waktu By the way, konten ini akan menjadi full content spoiler ya So, let's go Ada seorang wanita yang membawa kotak berisi bayi ke sebuah panti asuhan Penampaknya, ia hendak meninggalkan bayi itu Ibu panti membuka pintu dan alangkah terkejutnya Dia melihat bayi di dalam kotak Beberapa tahun kemudian, ia tumbuh besar dan memiliki nama, yaitu Louis Louis adalah anak yang serdas Ia suka melakukan eksperimen dan penemuan baru Louis memiliki teman sekamar, yaitu Michael Dia adalah seorang yang suka bermain baseball Ketika Louis sedang melakukan eksperimen, datanglah ibu panti memberitahu bahwa ada keluarga yang mau mengadu si Louis Dengan semangat, Louis pergi membawa alatnya ke keluarga itu dan langsung mempraktekkan alatnya Awalnya, alat itu berjalan lancar, namun tiba-tiba alat itu error Dan Louis mencoba untuk memperbaiki alatnya Tapi yang terjadi, malah membuat selainya muncet ke calon orang tua barunya Masalahnya, salah satu dari mereka argi sama selai kacang dan membuat argi itu kampung Hal tersebut membuat mereka batal mengambil si Louis Louis yang sedang kecewa di atas bangunan didatangi ibu panti Louis kecewa karena sudah 124 kali gagal diadopsi Apalagi sekarang usia Louis mendekati 13 tahun Hal itu membuat dia makin kesulitan untuk diadopsi Louis kesal, kenapa dia dibuang orang tuanya dulu Dua panti menjelaskan, mungkin itu yang terbaik untuk Louis Louis kemudian berencana untuk menemukan ibunya Menggunakan ingatan masa kecilnya Dia mencoba membuat alat untuk mengingat masa lalunya Percobaan demi percobaan selalu gagal Tapi Louis tidak pernah menyerah Sampai akhirnya, dia berhasil membuat alat tersebut Dampak dari proyek Louis membuat Michael tidak bisa tidur Untuk pertandingan baseballnya Louis pergi ke sekolahnya untuk pemeran sains Dan saat sampai, Louis diikuti oleh seseorang Yang bernama Wilbur Wilbur menjelaskan kalau dia berasal dari masa depan Dan berusaha mencari pria yang memakai topi bundar Dia mau memuji alatnya Louis Wilbur melihat pria bertopi bundar sedang berjalan Dia pun langsung menarik orang itu Ternyata bukan orang yang dia cari Pria toyu bundar ternyata ada di balik terai Dan sedang merencarakan sesuatu ke alatnya Louis Biar mudah, pria toyu bundar kita panggil Om bundar aja ya Om bundar ditangani sama topinya yang bernama Doris Doris terbang ke alatnya Louis untuk merusak alatnya Saat Louis mencoba alatnya, awalnya berjalan dengan normal Sampai tiba-tiba alatnya tidak stabil dan membuat balik-baliknya lepas Lalu kemudian mengenai lampu Hal tersebut membuat pemeran sains menjadi kacau Louis kecewa dengan alatnya yang gagal Langsung pergi meninggalkan ruangan Lalu datanglah om bundar yang mengambil alatnya dan membuatnya pergi Louis yang kecewa seperti biasa, merenung di atas bangunan Louis meropek buku karyanya yang dianggut gagal dan membuangnya Tiba-tiba kertas yang Louis buang kembali kepadanya Ternyata itu adalah Wilbur Wilbur menolong Louis untuk kembali ke pemeran sains Dan memperbaiki alatnya Namun Louis menolaknya karena alatnya telah gagal Wilbur menjelaskan kalau itu adalah ulah dari om bundar yang datang dari masa depan Louis tidak percaya dengan semua perkataan Wilbur Yang anggap hanya omong kosong soal masa depan Wilbur mendolong Louis hingga jatuh di atas mesin waktu Dan membawanya pergi ke masa depan Louis akhirnya percaya kalau Wilbur berasal dari masa depan Dia kemudian meminta Wilbur untuk membawanya ke masa lalu Agar dia bisa bertemu dengan ibunya Louis selalu mengambil alat kemudi kapal dan membuat mereka berebutan kemudi Louis yang tak sengaja membuat kemudinya rusak hingga mereka terjatuh Wilbur kemudian meminta Louis untuk memperiki mesin waktunya Dengan imbalan Wilbur akan membawa Louis ke masa lalu untuk bertemu dengan ibunya Om bundar yang membawa alat Louis datang ke perusahaan Dia akan melakukan presentasi keperusahaan tersebut Tapi sayangnya om bundar tidak mengerti cara menggunakan alat itu Dia kemudian diusir oleh perusahaan tersebut Alat itu dilempar hingga hancur Doris kemudian mempunyai ide untuk mencari Louis agar dia mau memperbaiki alatnya Lanjut ke Louis dan Wilbur yang mendorong musim waktu ke garasi rumah Saat mereka sampai, mereka disambut oleh robot yang bernama Carl Saat Louis menyebut namanya ke Carl, Carl menjadi ketakut Wilbur lalu meletup robot Louis menggunakan buah agar tidak ketahuan Wilbur lalu pergi menegang Louis Louis yang tidak sengaja berjalan di atas bepa malah tersedut dan terlembar di halaman rumah Louis berjalan menuju pintu rumah dan menanggalkan tombol bell Dan kagetnya ada juga jumi raksasa di belakang pintu Olah om bundar yang mencerit mesin waktu membuat ikatan waktu menjadi rusak Louis yang melihatnya langsung lari ketakutan sampai dia menanaprak kakek-kakek yang bernama Bud Bud sedang mengeri tanah untuk mencari giginya yang hilang Louis meminta bantuan ke Bud untuk membawa dia ke garasi Tapi sayangnya, Bud yang sudah tua lupa di mana garasinya berada Louis berpanik karena Louis menghilang dari garasi Bud kemudian mengajak Louis berkeliling rumah dan memperkenalkannya ke semua anggota keluarganya Louis kemudian pergi sampai akhirnya dia menabrak Wilbur yang sedang mencarinya Louis memberitahu Wilbur kalau dia bertemu dengan semua anggota keluarganya Hal tersebut membuat Wilbur panik karena penyamaran Louis bisa jadi ketahuan Sebelum lanjut, buat yang belum subscribe, yuk bantu like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman ya Oke, terima kasih, mari kita lanjutkan Doris dan Om Bundar datang ke banti asuhan untuk mencari Louis di kamarnya Om Bundar kemudian bersembunyi di belakang pintu untuk menangkap Louis Tapi ternyata yang masuk adalah Michael Michael menceritakan kalau dia dibukuli sama teman-temannya karena gagal menangkap bola Om Bundar yang kasihan sama Michael memotivasi Michael dan membayarkan kebenciannya kepada temannya itu, yaitu Louis Om Bundar pergi ke atas bangunan tempat biasa Louis merenung, tapi sayangnya Louis tidak ada di sana Doris pun mempunyai rencana untuk pergi ke masa depan untuk mencari Louis Louis yang sedang memperbaiki mesin waktunya kemudian bertanya, apa yang dilakukan oleh akhirnya Wilbur Lalu Wilbur menjelaskan kalau akhirnya adalah seorang penemu yang hebat Dia menciptakan perbaikan barang, termasuk mesin waktu Louis pun selesai memperbaiki mesin waktunya, tapi saat dicoba terjadi kerusakan Louis pun merasa kesal dengan dirinya yang selalu gagal Louis selalu diajak makan bersama keluarganya Wilbur Saat sedang makan, ibunya Wilbur penasaran dengan rapunya Louis dan ingin membuka topinya Wilbur yang takut penyambaran Louis setelah terpongkar, melempar makanan ke segaranya dan membuat makan malamnya menjadi kacau Carl lalu menyiapkan makanan kedua dengan menggunakan alat yang dulu Louis buat, tapi sayangnya alat itu rusak Wilbur meminta Louis untuk memperbaiki alatnya, awalnya Louis menolak karena dia selalu gagal, tapi semua orang terus mendukung Louis untuk memperbaiki alatnya, dan Louis pun mau memperbaiki alat itu Ketika alatnya jadi, Carl langsung menggunakan alat itu, tapi alat itu error lagi, dan malah membuat calenya muncet kemana-mana Louis yang merasa bersalah, malah diberikan pujian untuk terus berusaha Scene berlanjut ke acara makan yang diagetkan dengan pembuculan T-Rex, yang dikendalikan campuran bunda T-Rex tersebut langsung membawa T-Rex pergi, tapi keluarga Wilbur berusaha untuk mengelamatkan Louis T-Rex itu dengan mudahnya melakukan mereka semua Louis kemudian pelari ke sudut tembok yang membuat T-Rex sulit untuk menangkap Louis, karena tangannya pendek Kemudian Wilbur mencoba untuk melakukan Louis, tapi malah membuatnya mau dimakan sama T-Rex Louis berusaha menelamatkan Wilbur, menggunakan skop sehingga membuat mulusia T-Rex tersanggut Wilbur kemudian berusaha untuk melapaskan kendalinya om bundar Lanjut, saat Louis dan Wilbur mau pergi, mereka ditan sama keluarganya Keluarganya Wilbur sangat senang dengan Louis, dan berniat untuk mengatur Louis Tiba-tiba, Wilbur melepaskan topinya Louis, dan membuat mereka kaget Ibunya Wilbur menurut Louis untuk kembali ke masanya, tapi yang jadi masalah masih waktunya rusak Wilbur pun mengaku kalau dia berbohong akan membawa Louis ke masa lalu, untuk bertemu dengan ibunya Louis yang merasa kecewa, langsung pergi dan malah bertemu dengan om bundar Om bundar berjanji akan membawa Louis bertemu dengan ibunya, asal dia mau memperbaiki alatnya rusak Setelah Louis selesai memperbaiki alatnya, om bundar ternyata menjabat Louis, dan menceritakan yang sebenarnya Kalau akhirnya Wilbur adalah Louis, yang menjadi ilmuwan hebat, dan om bundar adalah Michael Temannya Louis, yang tidak ada orang tua yang mau mengaturinya dulu Saat Michael gagal menangkap bola karena ketiduran, membuat dia diajar oleh teman-temannya Hal tersebut membuatnya depresi, dan mengakibatkan tidak ada orang yang mau mengaturinya Michael yang tumbuh besar, kemudian menyadari kalau semua ini adalah salahnya Louis di masa lalu Om bundar yang mau balas jendam ke Louis, didatangi sama Doris, yang juga ingin belas jendam kepada Louis Louis menceritakan kalau dulu dia adalah alat ciptaannya Louis, untuk menggunakan segala aktivitas manusia Tapi lama kelamaan Doris malah ingin menguasai pikiran manusia Louis berusaha untuk menangkapkan Doris, yang dianggap berbahaya Oleh sebab itu, Doris dan om bundar bekerja sama untuk menceritakan waktu, dan pergi ke masa lalu untuk mengatakan masa depannya Louis Saat Louis ingin dibawa pergi, datanglah Wilbur dan Carl untuk menerbakan Louis Saat mereka hampir sampai di rumah Wilbur, Doris menerbakan Carl dan membuatnya tak berdaya Alat Louis langsung dibawa pergi sama om bundar ke masa lalu Hal tersebut membuat masa depannya Louis berubah, dan membuat Wilbur menghilang Louis pun masuk ke dalam rumah, dan melihat video rekaman di mana om bundar berhasil menandatangi kontrak Dan membuat Doris dalam jumlah yang banyak, sehingga membuat kekacauan Louis yang terkepung pasukan Doris langsung masuk ke dalam mesin waktu, dan memperbaikinya Louis yang berhasil memperbaiki mesinnya, langsung pergi dan dikejar sama pasukan Doris Louis yang terkepung mempunyai ide untuk kembali ke masa lalu, tepatnya saat om bundar mau menandatangi kontrak Louis berusaha mengingatkan om bundar akan dampak yang akan terjadi di masa depan Doris lalu menyerang Louis, Louis bilang, aku tidak akan mau mencintukkanmu Dan sekitar seketika Doris pun menghilang, Louis mengajak om bundar untuk ke masa depan dan menunjukkan masa depan yang hancur akibat Doris Louis yang berhasil mengabos Doris membuat masa depan kembali begitu normal Begitu pula dengan Wilbur yang kembali lagi, Wilbur yang melihat om bundar ingin menghajarnya, namun dihentikan Louis Louis meminta Wilbur untuk mengadusi om bundar, karena om bundar adalah teman sekabarnya dulu Walaupun dia ingin mengadusi om bundar, malah melihat om bundar yang menghilang Lanjut ke Louis yang bertemu dengan Louis dewasa, atau kita sebut sebagai Cornelius Cornelius mengajak Louis ke lab kerjanya yang dipilih dengan penemuan hebat Cornelius memberitahu Louis untuk terus maju melangkah ke depan Lanjut ke Wilbur yang menampilkan janjinya untuk membawa Louis bertemu dengan ibunya di masa lalu Saat Louis ingin menepuk bundar ibunya, dia mengorongkan niatnya, karena dia tahu kalau ini adalah jalan yang terbaik Louis pun langsung mengetuk pintu dan kejadiannya sama seperti di awal film Wilbur pun langsung membawa Louis kemasannya dan mengucapkan salam perbezaan ke Louis, yang sebagai teman dan juga ayahnya Louis kembali ke pembaharan sains untuk mencoba kembali alatnya, lalu dia teringat Michael yang tertidur di pertandingan baseball Louis pun memaukan Michael dan membuatnya berhasil menunggu bola Louis meminta sukarelawan untuk mencoba alatnya, dan benar saja alatnya belum fungsi Di akhir cerita, Louis dan Michael diadopsi, dan itu membuat masa depan Michael berubah Ternyata Louis diadopsi sama Lucy dan Bud, yang membawa mereka menjadi keluarga, dan file pun selesai Oke, sampai disini dulu alur cerita filmnya Jika kalian suka, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax